Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pichon Fx jadi teman-teman untuk hari ini kita akan update sebuah informasi terbaru dari BXC News disini dijelaskan ada sebuah informasi menarik dari Pi Network jadi ini Pi Network teman-teman ini mengadakan Pi Network P2D Art Festival jadi ini adalah sebuah festival seni P2D jadi memvisualisasikan sebuah hari di dunia yang didukung oleh Pi Network teman-teman jadi kalau kita lihat isi dari artikel ini teman-teman ini Pi Network ini memahami pentingnya seni dan potensinya dalam membayangkan sebuah masa depan yang didukung oleh ekosistem dari Pi Network teman-teman jadi dalam perayaan P2D 2023 pada tanggal 28 Juni teman-teman ini platform ini akan mengadakan sebuah festival seni Pi yang menarik jadi mengundang para seniman untuk berbagi perspektif unik mereka dalam ekosistem terdesentralisasi ini teman-teman jadi festival seni Pi 2D ini akan dimulai pada tanggal 28 Juni kemudian mengumpulkan komunitas dari para seniman di platform fireside forum teman-teman jadi nanti ini para seniman berkumpul di platform fireside forum jadi nanti di fireside forum ini teman-teman ini ada sebuah saluran khusus yang disebut sebagai P2D Art Fest namun teman-teman kita tahu bahwa untuk berkontribusi di fireside forum ini kita harus menukarkan satu koin kita dengan 100 token dari fireside teman-teman jadi saluran khusus ini akan dibuat dalam fireside forum untuk memfasilitasi perayaan ini teman-teman jadi disini memungkinkan para peserta untuk memamerkan karya seni luar biasa mereka dan berinteraksi dengan komunitas Pi Network yang ada di fireside forum teman-teman jadi tema dari festival tahun ini adalah visualisasikan sebuah hari di dunia yang didukung oleh Pi teman-teman jadi sambil berfokus pada kegunaan dan kehidupan sehari-hari para peserta diharapkan untuk berpikir secara holistik dan imajinatif tentang bagaimana koin Pi itu dapat berintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari teman-teman jadi tema ini teman-teman tema ini akan memberikan kesempatan bagi para seniman untuk menggambarkan visi komprehensif mereka tentang dunia yang diperkaya oleh ekosistem dari Pi Network teman-teman jadi ini menggabungkan kreativitas, wawasan, dan aspirasi dari para seniman kemudian juga kalau kita tahu bahwa tim core atau core team atau tim inti dari Pi Network ini mengakui bakat dan dedikasi anggota komunitasnya oleh karena itu karya terbaik yang dikirimkan dalam P2D Art Festival ini akan dikurasi oleh tim inti untuk mendapatkan penghargaan dan exposure teman-teman jadi tim inti atau core team akan menampilkan karya seni yang terpilih di platform media sosial Pi jadi karya-karya yang memenangkan festival ini akan di akan di launching di platform media sosial yang dimiliki oleh Pi kemudian akan di launching juga di blog dan saluran-saluran resmi lainnya yang dimiliki oleh core team teman-teman jadi selain itu juga para seniman dengan kontribusi luar biasa itu dapat memenangkan sebuah kaos khusus Pi 2D teman-teman jadi ada sebuah nanti akan ada hadiah kaos sebuah simbol eksklusif dari kecakapan kreatif dan partisipasi para seniman di dalam festival ini teman-teman kemudian ada aturan-aturan teman-teman kalau kita lihat di artikel ini ada aturan-aturan yang harus dipenuhi jadi sementara kita tahu bahwa Pi Network mendorong pemikiran terbuka dan mendorong kreasi yang merangsang pemikiran penting untuk tetap menjaga karya seni yang berkelas dan saling menghormati teman-teman jadi festival ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan inklusif yang memberi semangat kepada para pionir namun harus materi yang dihadirkan atau yang dibuat oleh para seniman ini harus bebas dari materi yang mengandung unsur kebencian atau mengandung unsur pulgar atau menyinggung perasaan teman-teman jadi para seniman ini diharapkan untuk mendekati tema atau menghasilkan kreativitas seni dengan kreativitas, imajinasi, dan kepekaan dan menghindari unsur kebencian teman-teman kemudian bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi itu bisa lihat di blognya teman-teman jadi Pi Network ini akan mengkomunikasikan panduan spesifik mengenai proses pengiriman karya seni tersebut dan batas waktu untuk P4D Art Festival menjelang acara tersebut teman-teman jadi saat festival semakin mendekati hari H Pi Network akan merilis instruksi terperinci tentang bagaimana dan kapan para seniman dapat mengirimkan karya-karya mereka teman-teman jadi pastikan teman-teman untuk tetap mengikuti pengumuman dari saluran resmi Pi Network agar tidak melewatkan pembaharuan informasi teman-teman jadi kalau kita lihat teman-teman P2D 2023 Art Festival ini adalah kesempatan yang menarik bagi para seniman di dalam komunitas Pi Network untuk bersatu kemudian menunjukkan kreativitas mereka dan membayangkan sebuah masa depan yang diperkaya dengan kehadiran dari Pi Network teman-teman jadi dengan berpartisipasi dalam festival ini para seniman dapat berbagi perspektif unik mereka dan berkontribusi pada visi kolektif tentang dunia yang didukung oleh jaringan dan blockchain Pi Network teman-teman jadi ini update informasi teman-teman jadi bagi teman-teman yang ingin menghasilkan sebuah karya seni dan ingin tahu bagaimana cara untuk mengirimkan hasil karya seninya bisa langsung datang ke blog dari Pi Network di mindpi.com nanti di sini menjelang hari H dari core team akan diberikan panduan bagaimana cara mengirimkan hasil karya seninya ke core team teman-teman jadi demikian update informasi ini bagi para pionir yang memang memiliki jiwa seni dan semangat seni silakan berkontribusi semoga dengan gerakan ini ekosistem dari Pi Network ini akan semakin berkembang pesat ke depannya oke teman-teman tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh